Tapi setelah kita panggilkan dokter, mereka bilang memang tidak. Kami amankan dari perempatan Jogading, kemudian kami bawa ke kantor. Setelah diinterrogasi, mereka memang menyatakan dirinya tidak melihat. Kemudian karena kami tidak bisa membuktikan, akhirnya kami panggil dokter dari Bina Sosial. Tuhan Pak Kati sendiri yang datang ke sini untuk mengecek, akhirnya mereka mengakui bahannya tidak mudah. Jadi hanya silau saja. Makanya mereka menggunakan kaisan mata hitam, dengan tongkat juga digunakan dengan alasan kaki gemeteran. Itu modusnya, jadi silahnya boleh dikatakan pura-pura mudah. Tetapi setelah kita panggilkan dokter, mereka bilang memang tidak mudah. Untuk berpergian pakai sepeda gayung? Pakai sepeda gayung ternyata dia. Dan bahkan menurut pengakuannya, bisa nyetir, bisa naik motor juga. Punya SIM Pak? Punya SIM, SIM C. Kemudian dari Bina Sosial, rencananya akan mengembalikan ke daerah asalnya. Ini juga. Saya Uddin Fredianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui seri digital, pay tv, dan media streaming lain. Kompas TV, independent, berpercaya. Terima kasih.